Yesus itulah satu-satunya penalanku yang sungguh Dia berjanji akan kembali, akan kita semua Oh 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 haleluya, puji Tuhan Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat tahun baru 2021, kita ketemu lagi di sekolah minggu HKBP Pondok Lapa tahun 2021 Adik-adik, gimana kabarnya selama liburan Natal dan tahun baru? Gak bisa kemana-mana ya, di rumah aja Iya gak apa-apa ya, karena kondisi sedang pandemik dan sedang banyak sakit, banyak virus di mana-mana Jadi adik-adik harus tetap di rumah aja Dan kalau keluar harus pakai masker dan menerapkan protokol kesehatan Nah adik-adik sekarang kita akan memulai kebaktian kita Adik-adik Kak Edes mau memperkenalkan dulu nih Ada di sini Bang Renhat, ada Kakak Ica, lalu ada Kakak Ratna, ada Kak Meri di belakang Kak Ratna Dan ada Bang Franz di belakangnya Kakak Ica, dan sekarang yang akan memimpin adalah Kakak Edes Oke adik-adik kita mau berdoa Tenangkan hati, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa Bapak sumber kasih yang abadi, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan Selama tahun 2020 dan sekarang kami sudah memasuki tahun 2021 Kami akan memulai tahun ajaran baru sekolah minggu kami Tuhan Kami mohon Tuhan pimpin, Tuhan yang mengawali dan memimpin kami Dan mendampingi kami, menemani kami sepanjang kebaktian kami juga ya Tuhan Tuhan sekarang kami akan mempersiapkan diri untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan Dan biarlah roh kudusmu Tuhan adir bersama-sama kami, menemani kami di tempat kami masing-masing Terima kasih Tuhan Yesus kami mau awali kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya, kita sama-sama katakan amin Kita akan dipimpin pujian oleh kakak Meri Adik-adik kita mau mulai kebaktian kita tapi kita mau nyanyi dulu ya dua lagu Yang pertama kita mau nyanyi halo apa kabar teman Ayo Bang Renhat Halo apa kabar teman Apa kau baik-baik saja Tepuk tangan Tepuk kaki Putar-putar Bertepuk tangan Lebih cepat ya adik-adik ya Halo apa kabar teman Apa kau baik-baik saja Tepuk tangan Tepuk kaki Putar-putar Bertepuk tangan Lambat ya adik-adik ya Halo apa kabar teman Apakah kau baik-baik saja Tepuk tangan Tepuk kaki Putar-putar Bertepuk tangan Nah adik-adik kita mau nyanyi lagu kedua ya Masih semangat kan adik-adik ya Masih dong Oke kita tetap berdiri ya Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku Ayo Bang Renhat Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di langkahku Yang terus bertemu Sirangi jiwaku Berbuah-berbuah 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 Sekarang lagi ya adik-adik ya Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus bertemu Sirangi jiwaku Berbuah-berbuah Berbuah-berbuah Berbesar Berbuah-berbuah Berbuah-berbuah Mari kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampau segala akal dan pikiran Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Selamat pagi adik-adik kami Anak-anak kami Sekolah Minggu HKB Pondok Kelapa Tak terasa kita sudah Di tahun 2021 ini Dan Bentar lagi kita akan masuk Bulan Februari ya Ini Kami dari Guru-guru Sekolah Minggu Perhalado Juga sangat Merindukan kebersamaan kita sebenarnya Tapi Karena pandemi COVID-19 ini Kita masih belum bisa Beribadah di gereja ini Seperti biasa Doa kami Semua dari guru-guru Sekolah Minggu Anak-anak kami Adik-adik kami Sekolah Minggu semua Tetap sehat Semangat Terus belajar di rumah Mengerjakan tugas Makan-makan Makanan yang bergiji Jaga kesehatannya Adik-adik ya Nah Sekarang Kita memulai Ibadah kita Di tahun 2021 ini Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Dari Injil Matius Pasal 13 Ayat 31-33 Sekarang Saya akan membaca Untuk kita Anak-anak kami Tolong dibuka Alkitabnya ya Sekali lagi Dari Injil Matius Pasal 13 Ayat 31-33 Saya baca Untuk kita semua Perumpamaan tentang Biji sesawi dan lagi Yesus Membentangkan Suatu Perumpamaan lain Lagi Kepada mereka Katanya Hal Kerajaan Sorga itu Seumpama Biji sesawi Yang diambil Dan ditaburkan Orang Di ladangnya Memang Biji itu Yang paling kecil Dari segala Jenis benih Tetapi Apabila Sudah tumbuh Sesawi itu Lebih besar Daripada Sayuran Yang lain Bahkan Menjadi Pohon Sehingga Burung-burung Di udara Datang Bersarang Pada Cabang-cabangnya Dan ia Menceritakan Perempamaan ini Juga Kepada mereka Hal Kerajaan Sorga itu Seumpama Ragi Yang diambil Seorang Perempuan Dan diadukkan Kedalam Tepung Terigu Tiga Sukat Sampai Kamir Seluruhnya Demikian Perman Tuhan Adik-adik kami Yang terkasih Di dalam Kris Yesus Ini Perumpamaan Tentang Biji Sisawi Saya tidak tahu Apakah adik-adik kami Kenal dengan Biji Sisawi Saya juga Belum pernah melihat Biji Sisawi ini Ya Tapi Menurut Apa Keterangan yang Saya baca Biji Sisawi ini Katanya Sangat-sangat Kecil Jadi dia Ukurannya Satu mili Eh milimeter Jadi Bahkan katanya Jauh lebih kecil Dari situ Dan beratnya Kalau satu gram Itu kan Seperseribu Dari satu gram Jadi sangat-sangat Kecil Dan sangat-sangat Ringan Nah Biji Sisawi ini Katanya Kalau sudah Dia Ditaburkan Atau Ditanam Di atas tanah Maka dia Akan tumbuh Dan Akan berkembang Nah Kalau dia Sudah tumbuh Dan sudah berkembang Bisa katanya Sampai Dua Atau bahkan Tiga Atau bahkan Lebih Tiga meter Tingginya Nah Ini tadi Bijinya Sangat kecil Sangat ringan Sehingga Dia digolongkan Dengan biji Dari sayur-sayuran Yang paling kecil Di antara Biji-biji yang lain Tapi Ketika Biji ini Ditanam Dia akan Berubah Menjadi sayur Atau pohon Yang besar Dan tinggi Bahkan Karena besarnya Dia begitu Apa ya Rindang Begitu Rimbun Dan Burung-burung Akan Datang Bersarang Ke Dahannya Ke Dayunya Daunnya Karena Sangat-sangat Rimbun Sekali Adik-adikku Anak-anak kami Yang kami Kasihi Ini Perumpamaan Yesus Untuk Menggembarkan Untuk Menjelaskan Seperti apa Kerajaan Surga itu Jadi mungkin Kita akan Bertanya Kerajaan Surga itu Adalah Kerajaan Di luar Dunia ini Kerajaan Surga itu Belum ada Kerajaan Surga itu Entah Di dunia Lain Yang tidak Sama Dengan Dunia Yang Kita Tempat Ini Atau Setelah Kita Nanti Selesai Hidup Tinggal Di dunia Ini Maka Kita Akan Menemukan Kerajaan Surga Bagi Yesus Kerajaan Surga Ada Di Sini Kini Dan Kita Hidupi Seperti Apa Yesus Mau Menjelaskan Kerajaan Surga Itu Ya Ini Tadi Melalui Perempaman Tentang Biji Sesawi Nah Sekarang Mari Kita Perhatikan Kalau Biji Sesawi Tadi Yang Terkecil Dari Biji Biji Yang Lain Tetapi Setelah Dia Tumbuh Dia Menjadi Sayur Dan Pohon Yang Besar Dan Dia Memiliki Daun Yang Sangat Lebat Sehingga Burung Burung Akan Bersarang Nah Pertama Kita Lihat Adalah Bahwa Dulu Pengikut Kristus Itu Yesus Itu Adalah Hanya 12 Orang Itu Pun Dari Orang-orang Kecil Ada Dari Nelayan Ada Dari Pemunggut Cuka Ada Dari Pekerjaan-pekerjaan Rendahan Jadi Mereka Bukanlah Dari Golongan Parisi Golongan Yang Terpandang Dan Terhormat Tapi Para murid Yesus Itu adalah Dari Masyarakat Biasa Dari Pekerjaan-pekerjaan Yang Rendahan Begitu Tapi Melalui Mereka Tuhan Memakai Mereka Untuk Menjadi Pengikutnya Nanti Menyebarkan Injil Keseluruh Dunia Nah Dari Orang Kecil Tuhan Pakai Menjadi Orang-orang Hebat Orang-orang Yang besar Untuk Memberitakan Kerajaan Surga Demikian Juga jumlahnya 12 Hanya 12 Nanti Setelah Yesus Dihianati Oleh Juskariot Dia akan Diganti oleh Yang namanya Matias Di dalam Kisah para Rasul Pasal 2 Nah Tapi selanjutnya Nanti Setelah Yesus Naik ke Surga K-12 Murid ini Akan Dengan Gigi Dan penuh Semangat Untuk Menyebarkan Injil Kerajaan Surga Untuk Menyebarkan Siapa Yesus Bagaimana Karyanya Dia Adalah Juru Selamat Kita Yang Harus Kepadanya Kita Berserah Dan Mengikutnya Setiap Hari Nah Dimulai Dari Komunitas Dari K-12 Murid Ini Menyebar Keseluruh Dunia Akhirnya Injil Kerajaan Surga Sampai Ke Indonesia Sampai Ke Tanah Batak Sampai Kepada Kita Sehingga Kita Adalah Buah Dari Injil Keselamatan Yang Diberitakan Oleh Para Rasul Kristus Para Murid Kristus Yang Kedua Adik-adik Kami Perempamaan Tentang Biji Sesau Ini Mau Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Jangan Pernah Melihat Sesuatu Itu Kecil Atau Rendah Tapi Dia Akan Bisa Menjadi Besar Ketika Dia Bertumbuh Dengan Baik Jadi Jangan Pernah Menganggap Remeh Sesuatu Yang Kecil Itu Karena Yang Besar Itu Dimulai Dari Yang Kecil Seribu Rupiah Dimulai Dari Satu Rupiah Satu Juta Dimulai Dari Seribu Rupiah Itu Hukumnya Jadi Disini Yesus Menjelaskan Bahwa Sesuatu Yang Besar Itu Dimulai Dari Yang Kecil Nah Adik-adik Kami Kan Sekarang Masih Kecil Disebut Anak-anak Anak-anak Sekolah Minggu Tetapi Masa Depan Dunia Masa Depan Gurija Masa Depan Bangsa Dan Negara Kita Terletak Di Tangan Anak-anak Kami Kalian Disebut Generasi Masa Depan Generasi Yang Sangat Cemerlang Karena Itu Bagaimana Indonesia 5 Tahun 10 Tahun 20 Tahun Yang Terletak Di Tangan Adik-adik Kami Kemajuan Dunia Ini Kedamaian Dunia Ini Kerukunan Dunia Ini Kesejahteraan Bangsa Dan Negara Termasuk Masa depan Gerija Kita Masa depan Orang-orang Bercama Masa depan Gerija Kipondok Kelapa Terletak Terletak Di Tangan Adik-adik Kami Oleh Kerenanya Kerajaan Surga Itu Akan Menjadi Milik Kita Menjadi Milik Adik-adik Kami Kalau Adik-adik Kami Mau Menjadi Pengikut-pengikut Kristus Sejak Kecil Bertumbuh Dengan Iman Dan Terus Hidup Di Dalam Kristus Menjadikan Kristus Juru Selamat Kita Dan Tetap Setia Untuk Menyatakan Kehendaknya Di Dalam Kehidupan Kita Adik-adik Kami Adalah Masa depan Gerija Jika Adik-adik Kami Berjalan Dan Hidup Di Dalam Terang Injil Di Dalam Injil Kerajaan Surga Oleh Karenanya Adik-adik Kami Harus Belajar Sungguh-sungguh Untuk Membenahi Diri Untuk Memperlingkapi Diri Bagaimana Adik-adik Kami Akan Dipakai Tuhan Nanti Itu Selaras Dengan Pertumbuhan Dan Perkembangan Iman Dari Adik kami Bagaimana Itu caranya Ya Rajin Beribadah Rajin Membaca Alkitab Firman Tuhan Karena Kitab Itu Berisi Firman Tuhan Firman Tuhan Itu Akan Menjadi Penuntun Penerang Memberikan Inspirasi Semangat Kepada Kita Dan Juga Akan Menjadikan Kita Orang Yang Berhikmah Firman Itu Adalah Terang Bagi Kakiku Dan Ya Dia Dia Akan Menerang Setiap Langkah Hidup Kita Ketika Kita Berjalan Ketika Kita Berkomunikasi Dengan Orang Lain Ketika Kita Juga Di Sekolah Ketika Kita Nanti Berada Di Tempat Tempat Yang Lain Di Rumah Dan Lain Sebagainya Firman Tuhan Itu Akan Senantiasa Mengajari Kita Membimbing Kita Mana Yang Baik Mana Yang Salah Firman Tuhan Itu Juga Mengajari Bagaimana Kita Bersikap Hormat Menghormati Orang Tua Menghormati Abang Kakak Kita Yang Lebih Tua Dari Kita Firman Tuhan Itu Akan Mengajari Kita Bagaimana Menjadi Orang Yang Berhikmat Jadi Tidak Hanya Otaknya Yang Diisi Dengan Ilmu Pengetahuan Tetapi Juga Hatinya Spiritualitas Imannya Jadi Dia Bertumbuh Dengan Pengetahuan Tapi Juga Dia Bertumbuh Dengan Iman Dengan Kasih Dengan Pengharapan Dalam Tuhan Oleh Karena Itu Nanti Setelah Adik-adik Kami Menjadi Remaja Dewasa Akan Menjadi Pribadi Yang Dewasa Juga Dan Oleh Karena Tidak Hanya Terisi Lagi Otaknya Pikirannya Dengan Pengetahuan Tapi Dia Sudah Diisi Dengan Iman Di Dalam Tuhan Oleh Karenanya Orang-orang Yang Seperti Inilah Yang Dapat Menjadi Berkat Bagi Seluruhnya Sehingga Nanti Seperti Biji Sesawih Itu Maka Dia Akan Menjadi Berkat Bukan Hanya Pada Dirinya Dan Keluarga Tapi Dia Kemanapun Nanti Dia Ditempatkan Kalau Adik-Adik Kami Nanti Entah Di Luar Negeri Berkarya Dan Juga Menjadi Orang Hebat Di Sana Maka Kalian Akan Menjadi Berkat Bagi Semuanya Oleh Karena Itu Adik-adik Kami Tetaplah Semangat Jangan Pernah Menganggap Diri Kecil Karena Masa Depan Dunia Ini Masa Depan Bangsaran Negara Kita Masa Depan Gereja Kita Ada Di Tangan Adik-adik Kami Karena Itu Bagaimana Adik-adik Kami Belajar Sungguh-sungguh Semangat Dan Juga Mematuhi Protokol Kesehatan Pakai Masker Setiap Saat Mau Keluar Dari Rumah Kemana Pun Harus Tetap Pakai Masker Baru Rajin Cuci Tangan Supaya Nanti Virus-virus Yang Ada Di Melekat Di Tangan Itu Dengan Dicuci Dengan Sabun Dan Bersih Akan Hilang Virus-nya Baru Jauhi Kerumunan Jangan Mau Berkerumun Dengan Orang-orang Lain Karena Nanti Di tempat Kerumunan Itu Banyak Virus Di Sana Sehingga Bisa Lengket Di Tubuh Kita Karena Itu Jauhi Ya Adik-adik Kami Karena Itu Kita Harus Yakin Bahwa Virus Ini COVID-19 Ini Akan Berakhir Tidak Ada Yang Mustahil Bersama Anak-anak Kami Bersama Kita Semua Kita Akan Berjuang Untuk Mengatasi Pandemi COVID-19 Selamat Menjalani Hidup Jadilah Menjadi Bisisawi Sekalipun Kecil Tapi Menjadi Besar Nanti Oleh Karena Tuhan Yang Memberkati Amin Amin Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Buat Firman Mu Yang Telah Kami Dengarkan Bersama Yaitu Kau Mengajari Kami Tuhan Melalui Perempuan Biji Sesawi Dimana Dia Sekalipun Ukurannya Kecil Dan Sangat Ringan Tetapi Justru Dia bisa Bertumbuh Besar Dan Bahkan Menjadi Tempat Bersangram Bagi Burung Dia Menjadi Berkat Oleh Karena Burung Burung Bisa Hidup Di Sana Bisa Istirah Di Sana Bisa Membangun Rumahnya Atau Sarangnya Di Sana Sungguh Dia Menjadi Berkat Sekalipun Dulunya Dia Sangat Kecil Tuhan Kami Telah Menerima Pengajaran Melalui Perumpamaan Itu Biarlah Kami Anak-anak Sekolah Minggu Engkau Tuhan Pakai Menjadi Alat-alat Tuhan Untuk Menyebarkan Kabar Baik Injil Keselamatan Agar Kami Tetap Hidup Tumbuh Dan Berkembang Seperti Bisi Sawi Itu Memberikan Dampak Yang Positif Memberikan Menjadi Berkat Bagi Sekeliling Kami Biarlah Engkau Menuntun Kami Ya Tuhan Di masa Anak-anak Kami Di masa Kecil Kami Agar Kami Menjadi Anak-anak Yang Takut Akan Tuhan Yang Mengasihi Tuhan Yang Mengasihi Orang Tua Kami Yang Mengasihi Saudara Saudara Kami Yang Mengasihi Semua Orang-orang Lain Juga Biarlah Kami Belajar Untuk Bertumbuh Dan Berkembang Membenahi Mempersiapkan Segala Yang Perlu Untuk Pertumbuhan Pengetahuan Kami Pertumbuhan Spiritualitas Kami Iman Kami Sehingga Ketika kami Remaja Dan juga Dewasa Nanti Kami Tidak Hanya Diperkaya Dengan Ilmu Pengetahuan Dunia Ini Tapi Juga Kami Diperkaya Dengan Iman Dan Juga Kasih Kepada Tuhan Karena Hanya Orang-orang Yang Sudah Dibekali Dengan Ilmu Hikmat Dari Tuhan Dan Juga Iman Spiritualitas Yang Tinggi Kepada Tuhan Maka Orang-orang Tersebut Akan Menjadi Berkat Bagi Sekelilingnya Bagi Dunia Ini Bagi Bangsa Dan Negara Tuhan Berkatilah Firmanmu Ini Berkatilah Anak-anak Kami Yang Saat Ini Masih Belum Bisa Belajar Tetap Muka Seperti Sedia Kala Dimana Mereka Bisa Berjumpa Dan Juga Berkomunikasi Dengan Guru Mereka Dalam Proses Belajar Mengajar Mereka Bisa Juga Bergaul Dengan Teman-teman Sekolahnya Tapi Oleh Karena Pandemi Ini Semuanya Itu Belum Bisa Kami Laksanakan Tuhan Berikan Tetap Semangat Kepada Anak-anak Kami Dalam Menjalani Proses Belajar Mengajar Secara Daring Atau Online Yang Di Buat Oleh Sekolah Mereka Masing-masing Baik Di Tingkat TKSD SMP SMA Ataupun Juga Buat Anak-anak Kami Kakak Kami Yang Belajar Atau Kuliah Sekarang Di Perguruan Tinggi Biarlah Kami Serahkan Mereka Kedalam Tangan Tuhan Agar Mereka Menjadi Pribadi Yang Senantiasa Kuat Imannya Kuat Mentalnya Kuat Imunnya Dalam Menghadapi Pandemi Ini Tuhan Berkati Juga Orang Tua Kami Yang Senantiasa Bersama Dengan Kami Menuntun Membimbing Kami Memikirkan Yang Terbaik Buat Pertumbuhan Kami Buat Kibutuhan Jasmani Buat Kibutuhan Rohani Buat Kibutuhan Sekolah Kami Berikan Berikan Mereka Tuhan Kesehatan Sukacita Selalu Agar Melalui Kehadiran Orang Tua Kami Kami Juga Diperkaya Akan Pengenalan Tuhan Kasih Kepada Tuhan Tuhan Biarlah Mengawali Tahun 2021 Ini Kami Semua Bergerak Bersama Mengandalkan Kasih Dan Penyertaan Tuhan Bersama Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Karena Itu Tuhan Kepada Amulah Kami Serahkan Hidup Kami Sepenuhnya Inilah Doa Dan Harapan Kami Yang Kami Sampaikan Hanya Di Dalam Nama Dalam Satu Nama Yang Kudus Yaitu Kristus Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin Adik Adik Tadi Kita Sudah Dengerin Kebaktian Dan Juga Kita Sudah Dengerin Firman Tuhan Yang Dibawakan Oleh Amang Pendeta Oke Nah Adik-adik Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Kita Akan Menutup Ibadah Kita Jangan Lupa Kita Akan Ketemu Lagi Minggu Depan Adik-adik Kita Sekarang Mau Tutup Doa Tapi Sebelumnya Kita Nyanyi Dulu Lari Kidung Jemaat Ikut Dikau Saja Tuhan Jangan Dikau Saja Tuhan Jangan Jamai Bagimu Aku Sama Teng Seng Tosa Hanya Mari kita Bersatu Di Di Dalam Doa Tuhan Yesus Terima Kasih Sudah Pimpin Kami Dalam Kebaktian Awal Tahun Kami Tuhan Kami Juga Mohon Tuhan Pimpin Kami Melanjutkan Kegiatan Kami Melalui Kegiatan Zoom Kiranya Tuhan Yesus Menyertai Dan Memberkati Kakak Sekolah Minggu Juga Setiap Teman-teman Kami Anak Sekolah Minggu Dimanapun Mereka Berada Yang Sakit Tuhan Sulit Mereka Terima Kasih Tuhan Buat Semuanya Yang Baik Inilah Doa Kami Kami Naikkan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Kami Sembah Amin Oke Adik-adik Selamat Hari Minggu Jangan lupa Bergabung Di Zoom Lihat Linknya Di Link Per Horong Nanti Kakak Sekolah Minggu Per Horong Nya Juga Akan Menginformasikan Oke Adik-adik Sampai Jumpa Di Zoom Sampai Jumpa Di Minggu Depan Tuhan Yesus Memberkati Bye Bye Yesus Itulah Satu-satunya Penalammu Yang Sungguh Dia Berjanji Akan Kembali Akan Kita Semua Oh Oh Haleluya Puji Tuhan Opa